5, 4, 3, 2, 1, 0 Hai 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 Hai, selamat datang di channel youtube Kak Citra Apa kabarnya adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat dan siap untuk belajar Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik Tapi khususnya di muatan pelajaran matematika Kita akan belajar pembagian Nah pembagian ini berada di tematik tema 2, subtema 3 untuk adik-adik yang duduk di kelas 2 Mari kita belajar pembagian bersama-sama Nah hari ini kita akan belajar tentang pembagian Kalau pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang perkalian Perkalian itu bisa kita cari jawabannya dengan penjumlahan berulang Lalu bagaimana dengan pembagian ya? Pembagian itu bisa dikerjakan dengan cara pengurangan berulang sampai hasil akhirnya adalah 0 Jadi ini kebalikan dari perkalian ya adik-adik ya Kalau perkalian itu penjumlahan berulang Sedangkan untuk pembagian ini adalah pengurangan berulang sampai hasil akhirnya nanti adalah 0 Nah sekarang Kak Citra punya contoh seperti ini Koko mempunyai 9 butir kelereng Kelereng itu dibagikan kepada 3 temannya Maka setiap anak akan mendapatkan kelereng sebanyak titik-titik butir Jadi di sini 9 butir kelereng itu dibagikan kepada 3 orang Maka bentuk pembagiannya adalah 9 dibagi 3 Nah kita tulis dulu adik-adik 9 dibagi 3 Lalu cara pengurangannya bagaimana Kak Citra? Nah angka 9 ini kita kurangi 3 terus menerus sampai hasil akhirnya adalah 0 Jadi di sini Kak Citra tulis 9 dikurangi 3 Nah di sini 9 dikurangi 3 itu 6 Nah hasil akhirnya belum 0 adik-adik Maka 6 ini kita tulis di bawah dikurangi lagi 3 Berarti 6 dikurangi 3 sama dengan 3 Di sini hasil akhirnya belum 0 adik-adik Maka 3 yang ini kita tulis di bawahnya dikurangi lagi angka 3 ini Maka 3 dikurangi 3 sama dengan 0 Jadi di sini sudah hasil akhirnya sudah 0 Lalu apakah 9 dibagi 3 itu hasil akhirnya 0 Kak Citra? Bukan seperti itu Kita tinggal menghitung banyaknya pengurangan Ada berapa kali pengurangan? 1, 2, 3 Berarti 9 dibagi 3 itu seperti ini adik-adik 9 dikurangi 3 nya sebanyak 3 kali Sama dengan 0 Nah pengurangannya ini sebanyak 3 kali Maka karena terdapat 3 kali pengurangan 9 dibagi 3 sama dengan 3 Bukan 0 adik-adik Karena ada 3 kali pengurangan Yuk kita latihan lagi Ada soal berikutnya Ayah pulang membawa 10 buah jeruk Jeruk itu dibagikan kepada 2 orang anaknya Maka setiap anak akan mendapatkan titik-titik buah jeruk Nah berarti di sini pembagiannya adalah 10 jeruk dibagi 2 anak Nah 10 jeruk dibagi 2 anak berarti kita tuliskan 10 dibagi 2 Lalu kita cari tahu hasilnya dengan pengurangan Sampai hasil akhirnya 0 Berarti 10 ini dikurangi 2 terus menerus Sampai hasilnya 0 Berarti sekarang kita kurangi 10 dikurangi 2 Ya 10 dikurangi 2 adalah 8 Apakah hasil akhirnya sudah 0? Belum adik-adik Maka kita tulis dulu angka 8 di bawahnya 8 dikurangi 2 Ya 8 dikurangi 2 adalah 6 Belum 0 juga 6 nya kita tulis di bawahnya lagi Dikurangi 2 lagi Berapa 6 dikurangi 2? Ya 4 nya Belum 0 juga Kak Citra Kita kurangi lagi 4 dikurangi 2 Berapa 4 dikurangi 2? Ya 2 Belum 0 juga Kak Kurangi lagi adik-adik Jangan menyerah ya 2 dikurangi 2 Sama dengan 0 Nah sekarang kita tulis dalam bentuk panjang Ada berapa kali pengurangan dengan angka 2 ya Kita hitung yuk 1 2 3 4 5 Jadi 10 dibagi 2 Bisa kita tulis 10 dikurangi 2 nya sebanyak 5 kali 1 2 3 4 5 Sama dengan 0 Nah disini karena terdapat pengurangan sebanyak 5 kali Maka 10 dibagi 2 sama dengan 5 Mudah bukan adik-adik? Kak Citra punya contoh lain nih Ada 18 bola bekel yang akan dibagikan kepada 6 orang Setiap orang akan mendapatkan sama banyak Berapa banyak bola bekel yang didapat setiap orang? Maka bentuk pembagiannya adalah 18 dibagi 6 Nah kita tulis nih 18 dibagi 6 Setelah itu kita ubah dalam pengurangan berulang sampai hasil akhirnya 0 ya Berarti disini dikurangi 6 terus menerus Berarti yang pertama 18 dikurangi 6 Ayo berapa adik-adik? Ya 18 dikurangi 6 itu 12 Ternyata belum 0 Berarti kita tulis 12 di bawahnya 12 dikurangi 6 Ya 6 Ah belum 0 juga Berarti kita tulis lagi 6 lagi 6 dikurangi 6 Ya sudah 0 adik-adik Maka kita buat yang bentuk panjangnya 18 dibagi 6 Sama dengan 18 Dikurangi 6 Dikurangi 6 Dikurangi 6 Karena disini pengurangannya ada 3 kali Maka 6nya juga ada 3 kali Nah karena pengurangannya ada 3 kali Maka 18 dibagi 6 Sama dengan 3 Kesimpulannya Jadi banyak bola bekel Yang didapat setiap orang Ada 3 buah bola bekel Contoh berikutnya adik-adik Wah banyak contoh Supaya kalian semakin mengerti Siap ya kita pelajari bersama Dari 21 siswa kelas 2 Akan dibentuk beberapa kelompok Jumlah anggota kelompok sama banyak Berapa banyak siswa di setiap kelompok Jika terdapat 3 kelompok Berarti dari 21 siswa dibagi menjadi 3 Berarti bentuk pembagiannya 21 dibagi 3 adik-adik Lalu kita buat nih pengurangannya Berarti angka 21nya dikurangi terus Oleh angka 3 Sampai hasil akhirnya adalah 0 adik-adik 21 dikurangi 3 Berapa adik-adik? Ya 18 Belum 0 ya adik-adik ya 18 dikurangi 3 Berapa 18 dikurangi 3? Ya karena disini belum 0 Kita tulis di bawahnya 18 18 dikurangi 3 sama dengan 15 Karena disini belum 0 juga Maka 15 ini dikurangi 3 lagi Sama dengan 12 Lalu 12 juga belum 0 adik-adik 12 dikurangi 3 lagi 9 9 dikurangi berapa lagi adik-adik? Ya dikurangi 3 lagi Sama dengan 6 6 dikurangi 3 lagi Sama dengan 3 Belum 0 juga Kak Citra Lalu Kak Citra taruh disini 3 dikurangi 3 Sama dengan 0 Ada berapa kali pengurangan? Kita hitung bersama-sama 1 2 3 4 5 6 7 Berarti kita tulis nih dalam bentuk panjangnya 21 dikurangi 3 itu sebanyak 7 Betul nggak ya? Ini dikurangi 3 sebanyak 7 Kita hitung ya 1 2 3 4 5 6 7 Ternyata betul Sama dengan hasil akhirnya adalah 0 Nah karena ada 7 kali pengurangan Maka 21 dibagi 3 sama dengan 7 Jadi kesimpulannya banyak siswa di setiap kelompok Jika terdapat 3 kelompok adalah 7 siswa Kita lanjutkan nih adik-adik Gunakan cara pengurangan berulang Nah ini ada pembagian yang harus kita selesaikan Dengan pengurangan berulang dalam bentuk panjang 4 dibagi 2 Maka kita tulis dulu 4 Dikurangi 2 Dikurangi 2 Jadi disini ada 2 kali pengurangan Sama dengan 0 Bukan artinya 4 dibagi 2 itu jawabnya 0 adik-adik Tapi disini kita lihat pengurangan 2 nya ada berapa kali 1 2 Berarti 4 dibagi 2 sama dengan 2 Contoh selanjutnya 8 dibagi 4 Maka kita tulis dulu disini angka 8 8 dikurangi angka 4 Dikurangi angka 4 8 dikurangi 4 itu 4 4 dikurangi 4 0 adik-adik Jadi disini 0 Nah 8 dikurangi 4 dikurangi 4 0 Nah hasil dari 8 dibagi 4 adalah Banyaknya pengurangan berulang Ada berapa kali pengulangan ya 1 1 2 Berarti 8 dibagi 4 adalah 2 Contoh berikutnya 9 dibagi 3 Maka kita tuliskan dulu 9 Dikurangi 3 Dikurangi 3 Dikurangi 3 Karena 9 kurangi 3 6 6 kurangi 3 3 3 kurangi 3 0 adik-adik Jadi ada 3 kali pengurangan Maka hasil dari 9 dibagi 3 adalah 3 Bacalah teks percakapan berikut Ternyata pembagian dapat diubah menjadi bentuk perkalian loh Bagaimana ya caranya Nah begini Saat saya memasukkan 6 bola kertas ke dalam 3 kantong plastik Maka 6 dibagi 3 itu sama dengan 2 Terdapat 2 pada setiap kantong plastiknya Jika dibalik sebanyak 3 kantong plastik Mendapatkan 2 bola kertas setiap kantong Maka kalimat matematiknya 2 dikali 3 sama dengan 6 Jadi 6 dibagi 3 sama dengan 2 Itu karena 2 dikali 3 sama dengan 6 Jadi adik-adik ternyata Pembagian itu bisa kita cari dengan cara perkalian adik-adik Perhatikan di sini Adik-adik 8 dibagi 2 itu ada berapa ya Nah 8 dibagi 2 itu ada 4 Karena apa? Karena dalam bentuk perkaliannya 4 dikali 2 itu sama dengan 8 Jadi adik-adik perlu tahu Kalau kalian sudah hafal perkalian Untuk mengerjakan pembagian itu sangat mudah Karena pembagian ini adalah kebalikan dari perkalian adik-adik Lalu ada 10 dibagi 2 10 dibagi 2 itu berapa? Nah kalian bisa cari dengan perkalian Berapa dikali 2 sama dengan 10? Itu jawabnya adalah 5 Maka 10 dibagi 2 itu 5 Karena 5 dikali 2 itu sama dengan 10 Lalu berikutnya 12 dibagi 3 Sama dengan berapa adik-adik? Nah bisa kalian cari dengan berapa Ya titik-titik dikali 3 sama dengan 12 Nah jawabnya adalah 4 Karena apa? 4 dikali 3 sama dengan 12 Lalu 14 dibagi 7 Nah kalian bisa cari tahu dengan perkalian Berapa dikali 7 jawabnya 14? Nah berapa ya dikali 7 sama dengan 14? 2 Berarti disini 14 dibagi 7 itu jawabnya 2 Karena 2 dikali 7 sama dengan 14 Soal yang terakhir nih adik-adik 15 dibagi 5 Berapa ya hasilnya? Coba kalian cari tahu dengan perkalian Berapa dikali 5 jawabnya 15? Iya 3 Nah berarti 15 dibagi 5 itu jawabnya 3 Karena 3 dikali 5 sama dengan 15 Demikian tadi adik-adik pembelajaran kita Tentang pembagian Kalian harus banyak berlatih ya Tentang pembelajaran matematika Harus hafal perkalian 1 sampai 10 Untuk bisa melanjutkan ke pembagian Kalian juga harus belajar Untuk pengurangan berulang Sampai hasil akhirnya adalah 0 Nah adik-adik semoga video pembelajaran ini Bermanfaat ya untuk adik-adik semuanya Dan sampai bertemu kembali di video pembelajaran Kak Citra Selanjutnya Tuhan memberkati Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra Terima kasih Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya